Partai Golkar menyatakan belum secara resmi menunjuk Rituan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan partainya dan Koalisi Indonesia Maju masih membutuhkan sedikit waktu untuk mengumumkan calonnya di Pilkada Jakarta. Lantas apakah ini menjadi sinyal jika masih ada peluang untuk Yusuf Hamka maju Pilkada Jakarta? Nama Rituan Kamil sebagai penguat untuk maju dalam Pilkada Jakarta setelah Partai Golkar resmi mendukung Dedy Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Rituan Kamil sebelumnya mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Dengan dukungan terhadap Dedy Mulyadi, maka tiket Rituan Kamil hanya tersisa untuk Pilkada Jakarta saja. Namun di tengah perkembangan dinamika politik, Partai Golkar juga mengeluarkan surat tugas untuk Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Sehingga ada dua kader Golkar yang memiliki tiket Pilkada Jakarta. Mendangkapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan partainya belum secara resmi menunjuk Rituan Kamil di Pilkada Jakarta. Saat ini Partai Golkar bersama partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju masih begodok Rituan Kamil dan Yusuf Hamka untuk maju di Pilkub Jakarta. Nantinya para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju akan mengadakan pertemuan sebelum mengumumkan nama calon yang akan diusung. Jakarta, nah dengan sudah ditetapkan Yusuf Hamka memberikan dukungan kepada Pak Yusuf Hamka, jadi mulia di, maka tiket satu-satunya yang sekarang dimiliki oleh Pak Didoan Kamil kan di Jakarta. Nah tetapi kami sedang membutuhkan sedikit lagi waktu, Jakarta ini nanti akan diputuskan secara bersama antara pimpinan tertinggi kami masing-masing. Pertemuan antara Pak Elangga, Pak Prabowo, Pak Suki Fiasan, dan kemudian Pak Ahaye, dan kemudian partai politik Kim yang lain untuk memutuskan secara resmi, secara formal bagaimana sikap kita terhadap Pilkada Jakarta. Koalisi Indonesia Maju menurut Doli juga tengah menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk bergabung dengan Kim Plus. Dalam beberapa hari ke depan, partai apa yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus akan segera diumumkan. Doli juga menambahkan nama Rituan Kamil sejauh ini tidak ada masalah dengan partai yang akan bergabung dengan Kim Plus.